Intro Hai, perkenalkan, aku Jen Aku masih ingat betul kalau pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek ini Perumahan ini kerap dilanda banjir Herannya, ayah dan ibu betah banget Lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka Dan itu, aku masih duduk di bangku 2 SMP Sekarang dibilangnya kelas 8 Dan harus meninggalkan sekolahku yang lama untuk pindah ke kota ini Komplek yang menurutku menyebalkan Gak punya tetangga dong Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja Namanya komplek Perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian Ada pula yang di bagian depan Maklum, perumahan bank negara itu lho Ngeliat bangunannya, lebih banyak yang diambil ketimbang digunakan Dinding rumahku bisa diperetelin dengan amat mudahnya Kalau kita punya kuhu panjang Yaelah ibu, kenapa harus disini sih? Aku protes Tapi itu awalnya Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat Menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktifitas Tanahnya merah Dan ada bebatuannya Sumpah, enak banget disini Hanya sekitar 5 menit dari rumahku dengan bersepeda Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu Dan kerjaanku tiap hari Memang bersepeda keliling komplek juga Lalu ke tanah lapang Lalu komplek perumahan lagi Begitu terus sampai tukang buber selesai naik haji Canda Aku dikenal banyak bacot Alias sering banget basa-basi dengan tetangga Biasa Namanya juga calon emak-emak, ya kan? Tapi Hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat Tetangga di rumah nomor 13 Yang letaknya Persis di belakang rumahku Yang ku dengar Rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah Cuekin sajalah Namun Beberapa peristiwa penting maha dahsyat Yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku Hingga sekarang usiaku hampir kepala empat Tak bisa semudah itu dilupakan Peristiwa pertama Tepat dua bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku Kakakku dan adikku yang masih teka di rumah sendirian Mereka pergi reunian berdua saja Di malam minggu Aku lupa tanggalnya Aku dianggapnya sudah gede Sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku Oh iya Kakakku bukan orang yang pedulian sama adiknya Dengan santai Dia hanya mengunci diri di kamar Gak peduli adikku sudah makan atau belum Kalau aku sih gampang Masak mie instan juga jadi Lah adikku yang kecil Halo apa kabar kak Ah daripada gak waras mikirin dia Lebih baik aku membuat makanan buat adikku Mie instan dulu ya dek Maaf kalau di masa depan Kamu akan dikenal sebagai generasi micin Rumahku memiliki dua jendela yang besar Kalau jendelanya terbuka Otomatis Penglihatanku langsung menghadap ke rumah itu Serem kan? Terkadang aku suka ngayal Ada yang mengintip dari sana Entah orang, binatang Atau bukan keduanya Kok agak merinding ya Setelah selesai masak mie Kau matikan kompor Tiba-tiba aku mendengar sesuatu Dari rumah wanita nomor 13 itu Berbunyi keras sekali Seperti dihantam benda tumpul Huh, jantungku berdetak kencang Mau pingsan? Malu sama adik Tapi itu suara apa ya? Adik, kamu dengar gak suara tadi? Buk gitu Kayak badan kita Kalau digebukin pakai guling Dan jangan nanya Karena aku gak ada perumpamaan lain Enggak tuh Jawab adikku singkat What the hell? Pasti dia bohong Suara sekeras itu Harusnya terdengar Paling tidak jarak 10 meter Nah, panjang rumahku Ada sekitar segitu Pasti adikku dengar kan? Dek, kamu jangan bohong Nanti dosa tau Dengar apa enggak? Ih, kakak Harusnya kan di bawah kasur Tanya aku ngegas Kepada ayah dan ibu Yang lagi sarapan Lah iya Emang di bawah kasur Sama adik ketiduran Makanya ayah angkat Ke atas kasur Oh Aku cuma menjawab Oh panjang Nah, kita skip dulu Sampai sini Lagi enak-enaknya Menyantap sarapan yang ibu buat Tiba-tiba Ibu bercerita kepada ayah Semalam Waktu kita sampai Terus kamu mandi Aku mendengar Ada orang menangis Dari arah rumah belakang Kata ibu ke ayah Ayah gak denger apa-apa Jawab ayahku begitu Ya jelas Keran kamar mandi Kamu nyalain Tangisannya cukup kencang Kayak habis dianiaya Ujar ibu lagi Ayah menangkap kegelisahan ibu Aku Pura-pura cuek saja Sambil melanjutkan sarapan Nanti Coba ayah sama ibu Bertemu ke sana Takut ada apa-apa Kalau memang ada penganiayaan Kita panggil polisi Ayah dan ibuku Hendak ke sana Sekitar pukul Jam 2 siang Berkunjung ke rumah belakang Sekaligus Membawakan kue-kue Bagi warga sana Bertemu dengan membawa Buah tangan itu Wajib hukumnya Kami tak biasa Melenggang begitu saja Tanpa oleh-oleh Walau itu hanya Roti 4 biji sekalipun Akhirnya Jam 2 siang tiba Aku ingin sekali Mengingatkan ayah dan ibu Ibu akan janjinya Pergi ke rumah tetangga belakang Tapi Stay cool aja lah Bisa-bisa Aku kena marah beliau Kenapa curi percakapan orang tua Ya sudah Aku pura-pura main sama adik Ayah sama ibu keluar sebentar ya Jen Kamu jagain adik Kata ibuku Aku cuma menjawab He-eh Padahal Keponya setengah mati Baru pergi sekitar 10 menit Ayah dan ibu sudah balik ke rumah Orangnya gak ada Kata ibu Diteriakin sampai pegel Gak keluar Tapi lampu teras depannya hidup Mungkin lagi pergi Kata ibuku Hmm Kok aku curiga ya Sepertinya dia gak pergi Tapi memang mengurung diri Eh Suuzon banget Tapi namanya anak kecil Lagi hobi-hobinya kepo Gimana ya caranya Untuk investigasi sebenarnya wanita itu Di rumah atau tidak Hmm Pura-pura ambil sepeda aja Jen Mau kemana kamu Mau main Mandi belum Apa belum Sikat gigi belum Main saja anak satu ini Mandi dulu Ibuku bilang Huh Kalau begitu Aku teruskan nonton TV sajalah Lagian Panas matahari lagi nyengat-nyengatnya Sore menjelang jam setengah lima Aku masih ingat sekali jamnya Selesai mandi Segar Wangi Aku langsung bergegas ambil sepedaku Kali ini Agak malas ke lapangan Nanti kotor lagi Kan aku udah mandi Aku niatkan saja Untuk keliling perumahan Oh iya Nama-nama jalan di perumahanku ini Diambil dari nama gunung Yang ini jalan merapi Jalan rumahku Ada yang Malabar Pangrango Gede Tinombala Rinjani Dan banyak lagi Satu RT biasanya terdiri dari Empat baris rumah yang berhadapan Dan membelakangi Dan jalan rumah wanita itu Bernama Gunung Kawi Aku melewatinya nanti saja Kalau sudah mau pulang Biasanya deket-deket maghrib Karena komplek ini Belum banyak yang menghuni Mobil dan motor Sangat jarang ditemukan Oke skip Hari menjelang maghrib Saatnya untuk pulang Aku melewati Jalan Kawi pelan-pelan Di gang ini Kuhitung Hanya 2 dari 12 rumah Yang sudah ditempati Sisanya kosong Aku mulai melewati rumah Nomor 13 Rumahnya sangat kotor Seperti tidak berpenghuni Entah kenapa Aku berhenti agak lama di depan rumah itu Sambil ku perhatikan setiap sudutnya Rumah itu Ada cahaya bohlam di terasnya Tapi kayak bohlam di pertenakan ayam negeri Penuh debu Sarang laba-laba Dan temaram Selamat menikmati Selamat menikmati Eh bentar-bentar Aku perhatikan Kau perhatikan Kaca depan rumah Ada yang mengintipiku Sebelah mata Yang melotok Membesar Hanya terlihat mata Tidak terlihat wajahnya Buru-buru Ku ambil sepeda Dan ngacir Sial Serem sekali Hari ini Mata itu Masih suka terbayang-bayang Bahkan Mendefinisikannya saja Aku gematar Duh Aku jadi merinding Oke Peristiwa pertama Sampai segitu dulu ya Buat kalian yang mau peristiwa keduanya Stay tune Di episode kedua Sampai jumpa Di episode selanjutnya Yang akan lebih seru Dan menegangkan Bye Sampai jumpa